halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama saya si tenisi desok gimana kabar sobat semua baik baik saja ya oke ini sekitar jam 9 pagi ya baru bangun tadi jam 8an dan alhamdulillah ini ada callingan ibu yang ada di counter ya ada servisan hp oppo bilangnya oppo a57 5G nah kali ini kita akan langsung bahas ya nanti semoga teman teman sehat selalu ya untuk menjalani badah puasa jangan sampai bolong puasa penuh hingga hari kemenangan dan saya udhakan teman teman yang masih sakit semoga lekas sembuh ya yang masih dalam perjalanan hati hati sejalan semoga sampai ditujuan dengan selamat ini kondisinya apa ya lada males ya ini cuaca hari ini nih mungkin gak tau teman teman sama juga reduh banget dari tadi agak sejuk sih gak panas ya intinya kita harus tetap semangat ya walaupun dalam keadaan sekarang lagi puasa tetap semangat teman teman yang baru belajar tetap latihan tiap hari dan ya tentunya semoga kita semua dilancarkan usahanya dan dipermudah rezekinya amin oke saya akan langsung di counter kira-kira apa penyakitnya saya juga gak tau yang jelas bilangnya ibu itu ya jatuh ya hp nya oke check it out oke alhamdulillah teman teman sudah nyampe ke counter nih nah ini hp nya jadi ini oppo a57 5G ya nah ini kita bisa lihat ya kondisinya itu retak seribu ini kronologinya di neta tertulis habis jatuh ya oke saya coba nyalakan saya coba nyalakan tuh gak ada geter gak ada apa-apa ya oke kita akan coba cas lihat konsumsi arusnya nah ini kalau saya cas juga gak ada respon apa-apa sama sekali ya getar juga gak saya rasain namun konsumsi arusnya normal ya kalau saya lihat untuk di smart usb nya nah ini kemungkinan besar bisa aja lcd nya rusak atau jalur lampu rusak kita akan bongkar nah ini pelan-pelan saja untuk bukanya ya ini kelihatannya belum pernah dibuka ini masih kondisi segelan kemungkinan ya ini kalau membuka seperti ini bantu dengan plastik mika sama cairan ya cairannya apa bisa thinner kontak cleaner ataupun air per talet bensin juga bisa hati-hati apakah ada fingerprint yang terhubung ya nah ini kan lumayan ngeri ya kalau nyangkut ya saya melihat ini kondisinya memang masih fresh ya artinya belum pernah ada garapan servisan jadi untuk masih in ya kalau teman-teman dapat HP terutama habis jatuh kalau di charge nggak respon segala macem terus nggak punya alat smart USB alangkah baiknya cek dulu untuk baterainya kalau baterai bagus ternyata masih ya coba dengan LCD yang baru atau yang apa ya ya yang second yang penting masih normal ya ini jenis kameranya boba ya dibalik itu ada baut masih tertancap ya tadi saya pikir udah habis ya bautnya ternyata masih ada setelah dibuka untuk penutupnya oke kita buka ya untuk bautnya di bagian ini jadi kalau sudah coba dengan LCD yang lain kondisinya masih belum berubah ya berarti kemungkinan besar rusak di bagian mesin ya ya itu biasanya bisa di jalur gambar jalur lampu oke ini sudah kita buka ya bautnya lalu kita angkat framenya ya nah ini untuk Oppo ini sudah 5G oke pelan-pelan ya ini masih tertancap konektor fleksibelnya walah terlepas lagi ini ya kita buka baterainya dulu nah ini kita akan pastikan dulu ya kira-kira apanya yang rusak pertama coba dengan LCD yang baru kalau tidak punya yang baru ya pinjem lah atau ke toko spare part nyoba ya jadi pura-pura beli tapi nyoba dulu kalau muncul gambar ya sudah langsung dibeli ya ini saya coba dengan yang baru kalau ini masih tidak muncul gambar berarti mesin ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya muncul logo Oppo nah ini berarti fix LCD yang bermasalah karena juga kita bisa lihat secara fisik LCD yang sudah retak dan lumayan parah untuk efek dari jatuh itu ya jadi buat teman-teman yang pengguna HP Android ataupun iPhone ya sayangilah HP kalian jangan sampai jatuh ya namanya manusia ya human error bisa terjadi ya entah karena gak sengaja merucut dari kantong jatuh ya itu sih yang penting kita sudah menjaga ya apa saja ya musibah nah untuk yang bukan teknisi teman-teman juga sebetulnya bisa ya ganti untuk LCD nya sendiri tapi lakukan dengan hati-hati nah ini untuk LCD nya saya menggunakan yang versi lab future jadi LCD itu macam-macam ya nah ini saya gunakan lab future kenapa ya karena kebetulan adanya yang ini nah kalau gak lab future ya biasa saya yang oke ya jadi ada yang merek oke nah ini untuk di LCD nya berbeda ya dengan yang versi yang versi 4G ya ini kan yang 5G oke ini sudah saya pasang alhamdulillah ya kalau untuk proses pemasangan saya skip karena ya gampang ya sering juga saya bikinkan intinya ya bersihkan sisa lemnya yang di pinggir lalu tambahin lem lalu direkatkan dan di karetin ya nah ini alhamdulillah ya rejeki hari ini alhamdulillah bisa buat beli takjil nanti sore oke ini untuk tingkat kerapatannya LCD LF ya lumayan sih ya presisi terhadap frame buat teman-teman saya sepil nanti untuk LCD nya jadi LCD yang recommended itu kira-kira apa ya itu tergantung HP nya ya saya sering gunakan OK kadang juga live feature ya intinya kalau di tempat teman-teman toko spare part nya tersedihnya apa ya itu aja ya karena kan kita buru waktu apalagi kalau model seperti ini kan tidak bisa lama-lama harus cepat kita tangan ya oke untuk fitur sentuhnya semua berjalan dengan baik ya nah untuk tingkat kecerahannya live feature ya seperti ini hampir mendekati sama yang ori ya intinya dia lebih cerah lah og pun juga sama jadi yang ter kedua itu kalau teman-teman ada di toko spare part ya lihat dari harganya juga ya kira-kira mana yang masuk duluan tapi dua-duanya sih bagus antara og atau live feature nah ini saya coba spillkan nanti di bawah teman-teman bisa langsung cek ya oke alhamdulillah ini lezeki hari ini dan terima kasih bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati